Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di youtube channel aku Inggrit Kartika Sari Seperti biasa hari ini aku mau berbagi tips Tapi kali ini aku mau kembali Ke passion aku Aku akan bermakeup Dan kali ini aku mau Makeup menggunakan Pounds Kalian aku akan review singkat Menggunakan Pounds Jadi kalau mau tau videonya seperti apa Tonton terus video ini sampai habis ya Guys tanpa berlama-lama Aku akan kasih tau apa aja produk yang aku pake hari ini Semuanya aku pake Kurang lebih hampir 50% Dari produk Pounds Jadi makeup ini juga makeup yang sangat-sangat Simple kalian bisa Aplikasikan untuk Kalian pergi jalan Ataupun pergi santai So kita langsung aja ya Seperti biasa aku udah pake Skincare Kemudian aku akan Menggunakan Pounds Insta Bright Ini menurut aku Bagus banget Karena aku juga sering pake buat hari-hari Ini ada SPF Mengandung 30 PA Ini ya guys Jadi sekali dipake Dia langsung keliatan cerahnya guys Nah Aku pake Primernya dari Pounds ini dulu ya guys Untuk base Makeup aku Karena aku gak akan menggunakan foundation Jadi aku akan pake ini aja Dan Aku akan pake Glow up dari Pounds Kemudian pake Bedak tabur dari Pounds Dan alis Kemudian Kita liat deh Seperti apa Oke Kita ratain dulu ya Tuh Ini yang belum Masih ada flag aku Keliatan Ini dia Pounds Insta Bright Glow up cream Jadi Satu Pounds ini Mendapatkan Atau ada Empat manfaat Yang terdapat Di Pounds Glow up ini ya Yang pertama Yaitu Bisa digunakan Sebagai pelambap Kemudian Yang kedua Digunakan sebagai primer Atau makeup base Kemudian Campurkan dengan foundation Atau Bisa digunakan Sebagai highlighter Kalau aku Kita akan Menjadikan Highlighter Nanti aja ya guys Ini Aku lanjut Ke Si Magic powder Dari Pounds Kayaknya Aku langsung aja Aplikasiin Ke Spons Aku Dep Dulu ya Tuh Buat kalian yang masih remaja Jadi Nggak perlu Pake makeup Yang berat-berat Guys Jadi Menggunakan Pounds aja Bisa Cantik kok Nih Harganya Murah Dan Nggak terlalu Berat Di Muka Jadi Aku Rekomendasikan Ini Untuk Para Remaja Nah Kalau buat Kita-kita yang Udah berumur Juga Tetap Bisa Kelihatan Lebih muda Dari Umur Kita Oke Ini Udah Aku Akan Lanjut Ke Alis Dan Eyeshadow Lanjut Untuk Ke Alis Kali ini Alisnya Aku Pake Dari Wardah Yang Shapenya Yang Black Seperti Biasa Kita Bingkai Dulu Ini Aku Rapiin Dikit Kali Ini Aku Sengaja Ya Guys Nggak Nutupin Rambut Rambut Yang Ada Di Alis Aku Ini Udah Tanjang Jadi Aku Biar Aja Karena Aku Mau Kelihatan Senatural Mungkin Jadi Kayak Ramaja Ramaja Gitu Guys Yang Alis Belum Dicukur Jadi Kita Kelihatan Senatural Mungkin Seperti Lagunya The Massive Senatural Mungkin Oke Selanjutnya Aku Akan Pake A-Brow Ini Dari Atau Brow Cara Dari Oriflame Kita Tinggal Oke Selanjutnya Aku Akan Lanjut Ke Shadow Oke Untuk Shadownya Aku Ini Pake Dan Wardah Jadi Kali ini Aku Mau Yang Simple Simple Jadi Aku Aplikasikannya Aplikasikannya Aku Pake Yang Warnanya Yang Agak Ngeting Ya Seperti Ini Gitu 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 Aplikasikannya Aku Aku Pake Supaya Lebih Rapi Next Aku Akan Ke Eliner Kemudian Di Buah Mata Aku Setelah Itu Baru Aku Akan Pake Si Pounce Glow Up Tadi Ini Ini Dia Aku Pake Dari Oriflame Aku Pake Yang Hitam Tuh Aku Buat Agak Sedikit Kayak Eyecat Gitu Ya Guys Di Kiri Udah Sekarang Aku Akan Pake Di Kanan Tuh Simple Banget Kan Kemudian Aku Untuk Di bawah Matanya Aku Kayaknya Pake Yang Putih Hanya Aku Pake Yang Ini Aja Ya Guys Oke Selanjutnya Aku Akan Pake Pounce Glow Up Aku Aku Akan Jadikan Haleter Aku Pake Disini Kemudian Disini Ngam Di Teng Di Teng Teng Lari Dari Di Dari guys ini udah selesai aku aplikasikan glow up nya tuh kelihatan kan dia jadi lebih kayak glowing di jidat aku disini di hidung dan di dagu aku di kayak bener-bener cashmark terakhir aku akan pakai lipstick kali ini aku pakai lipstick dari sas aja ya sedikit aja karena aku nyesuaiin dari kudung aku yang udah ngejreng nah ini dia hasilnya makeup simple menggunakan produk ponds ala ingat kartika sari semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian semua dan kalian langsung aplikasikan tips-tips dari aku thank you for watching see you on my next video bye bye hai hai Terima kasih.